gigi 1 gigi 2 gigi 2 gigi 3 gigi 3 100 kilo gigi 3 itu halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ada di kokpitnya nissan granivina 1800 cc ini tahun 2007 manual transmisi jadi sesuai janji saya sama pemiliknya dan pemiliknya juga meminta untuk saya ngetes mobil ini yang jauh pertama yang kedua itu suruh digeber yang ketiga itu dites per giginya jadi saya per giginya nanti saya videokan dan mobil ini masuk ke bengkel itu dengan beberapa keluhan terutama masalah kebocoran oli di mesin kemudian mesinnya panas kemudian suara kasar ada suara kasar di mesin terus kemudian handle nya susah masuk handle nya susah agak keras sedikit tidak enak gitu lah terus speedometer itu tidak jalan juga terus remote kemudian klakson ya ada beberapa lagi lah pokoknya seperti itu kurang lebihnya tapi intinya hari ini saya mau ngetes mobil ini di tol kita ini sudah ada di tol gerbang 1 karanganyar jadi kita rencananya akan ke arah boyolali lewat tol dari gerbang tol karanganyar ini ke boyolali untuk speknya sendiri ini selain Grand Livina yang 1800 cc ini yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama mesinnya 4 silinder 1800 cc 4 coil dan ini sudah DOHC tenaganya itu kurang lebih sekitar 126 PS di 5200 RPM jadi agak tinggi hampir 6000an itu baru maksimal tenaganya kalau momentnya atau torsinya itu torsinya di 170an newton meter kalau pastinya itu saya lihat di google itu ada 17,1 kg per meter jadi kalau di di apa ubah ke newton ya silahkan dirubah sendiri tadi saya gak baca sih kurang lebih 170an newton di sekitar 4600 RPM jadi RPMnya lebih turun dibandingkan tenaganya jadi RPMnya ya rendah 4600 dia momentnya sudah dapat torsinya dan ini yang spesial dari mobil ini adalah satu-satunya mobil low MPV yang memiliki 7 speed kecepatan manual 1 gigi mundur tapi jadi ada 6 speed maju jadi kita mau tes per kecepatannya gigi 1 berapa gigi 2 berapa gigi 3 sampai gigi 6 tapi mungkin saya maksimal 120 km per jam saja nanti selanjutnya ya kita lihat kondisi jalan karena ini agak grimis juga malam ini dan saya bisanya ngetes posisi malam kalau pagi saya otomatis di bengkel jadi gak bisa ngetes jauh gak perlu banyak pembukaannya dan terima kasih yang sudah subscribe like dan komen terima kasih semuanya yang sudah membuat channel ini tambah maju sekarang kita mau cus ke tol yuk ini kita sudah persiapan saya sudah pakai septible ya nah ini saya fokuskan ke sini saja gigi nanti kita bayar tol dulu tapi oke sekarang kita jalan kita sekarang jalan ini agak grimis ya kita jalan ini posisinya menuju gerbang tol dulu ada 1 km itu gerbang tol karanganyar nanti setelah lewat tol baru kita tes mobilnya ini penumpangnya kita bawa penumpang itu 1 2 3 4 5 dengan sopir ya ya agak full tapi yang 2 anak-anak di bawah 10 tahun jadi kita tes kita bayar bukan bayar sih masuk tol dulu ini kita masuk tol kiri yang kosong iya sudah sekarang kita ambil jalur yang ke semarang sudah oke tapi depan tikungan nanti kita tes per giginya nanti ada di sana yang sudah masuk ke jalur utamanya ini kan baru apa masuk ke tolnya baru masuk mobil ini sempat overheat overheat ya karena posisinya radiatornya buntu dan sempat juga saya cek termostatnya masih lumayan termostatnya terus kemudian ACnya ya mungkin ACnya ini pengaruh dari temperaturnya yang panas itu jadi tidak dingin-dingin sekarang lumayan dingin kalau menurut saya sih nah ini sekarang kita sudah ada masuk di jalur utama dan bismillah kita mau gigi 1 ini kita berhenti kita zoom bentar settingnya agak ke sini biar air pumpnya kelihatan dikecilin dikit kecilin kecilin dikit nah biar kelihatan semuanya hop kita setting bentar dan sekarang kita mau tes ya bismillah ini gigi 1 kita tes gigi 1 angkatan kita akselerasi aja sampai RPMnya yuk 6000 apapun di 4000 apa ya di gigi 2 ini gigi 2 di di 6000 gigi 2 nya 90 gigi 3 gigi 3 ini gigi 3 nya 100 gigi 6 nya melebu piro ini gigi 3 nya 120 gigi 4 5.6 nya orang kangguh buset deh hari berapa ini ini tak kelongin aja RPMnya biar turun tadi coba akselerasi ya jadi gigi 3 itu 120 di 5000 RPM ini sudah masuk gigi 5 tapi RPMnya saya turunin ke 3000 ini 3000 di depan ada truck jadi 3000 3000 RPM itu di 90an itu speedometer di 3000 ini 3000 terus kita masukin ke 6 ini masuk 6 masuk 6 itu kecepatannya kalau 100 itu lari di berapa 3000 mungkin jadi ini 3000 gak ada ya itu udah lari 100 gue anter mobil ini asik juga mobil ini jadi gak perlu RPM tinggi untuk mencapai kecepatan yang sangat-sangat cepat sekali ini kita belum pakai GPS ya nanti kita berhenti kita gunakan GPS juga untuk pomper dari GPS nya ini kan kita pakai speedometer ini speedometer dan ini ada bunyi ngung-ngung-ngung dari bearing roda kita ambil kanan ini lari 100 gak sampai RPM rendah banget jadi kemungkinan kalau larinya seperti ini otomatis mobil ini walaupun CC nya besar 1800 saya yakin ini irit sih karena gak perlu gas tinggi untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi beda kan kemarin saya ngetes Xenia apalagi Xenia 1000 kemarin untuk mencapai 60 itu RPM nya tinggi jadi saya pikir memang CC nya kecil tapi kalau buat kenceng-kenceng tetap boros karena dia RPM nya tinggi terus kita gantung di RPM tinggi sedangkan ini RPM rendah aja larinya ini bedanya ya kalau kemarin Xenia Avanza saya ngetes Avanza di RPM 2000 itu kecepatannya baru 60an kalau gak salah ini di 2000 kecepatannya udah mau 80 jadi ada beda banyak sekali dan saya pikir gak akan beda jauh bensinnya antara Toyota Avanza 13 dengan ini 1800 cc karena untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi itu RPM nya rendah-rendah aja nah seperti itu kita nanti berhenti di depan kita pakai GPS di HP saya saya belum aktifkan tadi kita tes lagi pakai GPS tapi dengan kondisi jalan yang agak lengang gitu ini kan agak rame dan grimis posisinya ini kita masih lari 80-80 aja di 2000 RPM ini G6 asik juga ini mobil ini low MPV tapi giginya sampai 6 speed gak ada di Indonesia sekecuali Grand Livina ini ya ya low MPV giginya sampai 6 speed manual maju semua dan 1 mundur jadi totalnya ada 7 speed dan kalau mesin sih ini kompresinya lebih rendah dibandingkan yang 1500 jadi yang 1800 itu kemungkinan untuk ngelitik itu kalau gak kotor banget ruang bakarnya gak terlalu ngelitik jadi bukan anti ngelitik sih enggak cuma posisinya kalau dibandingin yang 1500 itu karena kompresinya 10 naik lebih dari 10 perbandingannya kalau ini kan 9, berapa itu lebih rendah jadi ini lebih desain ini pertalit itu sih isi UI baik gak ngelitik yang penting dibersihkan ketika servis di carbon clean ini dihinam larinya 110 di 3000 RPM dan ini masih stabil banget walaupun tahunnya 2007 tapi isi asik mobil ini asik bener cuma ada suara gerung-gerungnya yang agak agak menyayat hati menyayat hati dan menyayat dompet tentunya kalau bearing roda ori itu 1,8 kurang lebih ini kita becek terus ini gigi 6 di 3000 RPM dan ini bannya masih bagus semua jadi saya berani lari seperti ini kalau enggak saya enggak berani lari seperti ini 3000 aja udah segini apa enggak joss banget oh iya jadi anak saya itu kebetulan ikut dan kalau dia lihat bus itu seneng banget ada bus ada bus gitu oke kita enggak asal kencang-kencang 100 aja maksimal 120 karena ngeliat kondisi aja ini sudah enggak grimis cuma kecil-kecil aja sekarang kita berhenti di depan nanti yang agak terang takutnya kalau enggak terang kan bahaya ini kita berhenti di pinggir tol mau mengaktifkan GPS kecepatannya jadi nanti di compare sama speedometernya itu bener atau enggak itu ada suaranya masuk enggak ke kamera suara ngung 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 kayak ada sepeda motor ngikutin gitu kan menyayat-nyayat hati sama dompet 1.800.000 kalau yang ori dealer kalau online ya macam-macam orinya online itu macam-macam ada yang harganya 600, 700, 800, 1.200.000 macam-macam itu depan ada mobil truck 2 dan ini jalurnya ditutup sama truck tapi ini ya sabar yuk kita oper kelima kita bejek kita bejek ini suruh bejek-bejek sih suruh bejek-bejek sama pemiliknya jadi terus terang ya saya berani aja masalahnya di geber-geber siap pak siap ini kita geber gigi 5 ini RPM di 4.000 4.000 itu 120 ini kita masukin 6 6 6 6 itu 3.000 lebih dikit itu 120 apalah gendeng waduh takut sabar sabar ini RPM rendah-rendah tapi Melayu ini josh-josh ini mantap cuma suaranya umum umum ini ini kita geber terus 100 120 gitu ya 80 minimal gitu walaupun sebenarnya di tol ini maksimal 100 sih ini mudah-mudahan aman sampai tujuan dan tidak ada masalah jadi besok tinggal beres-beres dirapikan dicek ulang lagi kita akan berikan ke pemiliknya kita antar ke klaten jadi dari bengkel ke tempat pemilik mobilnya itu jaraknya sekurang lebih sekitar 40 sampai 50 kilo antara itulah caranya oke sekarang kita mau berhenti tapi nunggu lampu yang terang takutnya ini kan di tol kalau tidak terang nanti ada dari belakang takutnya tidak tahu ada kereta ini kereta bandara kalau tidak salah ada kereta jalur jalur kereta bandara ARL bandara itu itu kereta itu kereta itu kita nyalip kereta kereta bandara kereta bandaranya kencang juga lari 100 mantep juga keretanya ini kereta bandaranya larinya 100 kencang itu keretanya kita nyari tempat yang luas untuk berhenti sebentar oke ikutin aja terus petualangan kita mengeber nissan grand livina 1800 cc joss dan joss oke kita lanjut pakai gps ini sudah tak pasang gps nya loh kok ini mana lagi kok orang gelam mana lagi sebentar oke sekarang kita sudah aktifkan gps dan kita akan jalan ini kita pakai gigi 1 dan kosong di kanan kita geber bismillah rwb gigi 1 gigi 2 gigi 2 gigi 3 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 gigi 4 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 sehingga itu 120 mentok di speedonya 120 tapi di GPS itu 111 itu di hampir 6000 RPM ya sekitar 5500 lah tadi itu itu seperti itu dan kita sekarang ini jalan sampai mana ya sampai sudah ada berapa kilo ikiran kira-kira 15 kiloan ada wanya ini kita masih gigi 4 ini masih g4 ini saya kasih lima ini kasih lima kemudian ini kita main 3000 aja ini 3000 3000 nya gigi lima itu ada di 90-an ya 90 kemudian saya kakek gigi 6 6 di 3000-an itu ya 100-an ya Nah itu dari 100 100 lebih itu di GPS loh ya jadi tadi itu gigi 3 bisa sampai 100 114 ya pokoknya 110 lebih lagi gigi 3 nya kalau di GPS kalau di speedo itu hampir 120 wih gendeng ini mobil asli kalau buat kenceng-kencan wih jagoan ini mobil pokoknya lewat KP yang low MPV harga di bawah 100 jutaan loh ini loh 120 masih nyaman mobilnya nggak ada limbung-limbungnya nggak ada kendala macem-macem cuman yo menyayat hati suara bearingnya seperti itu kayak ada suara pesawat terbang ngong-ngong-ngong gitu oke kita sekarang mau menuju oh ini kita keluar tol Kartosuro apa yuk jentengnya yuk Kartosuro Paten Jogja kita belok kiri ini kita sudah sampai di sini habis geber-geberan kita panteng mentok RPM nya 1 mentok 2 mentok 3 mentok 4 nya nggak berani 5 nya nggak berani 6 nya nggak berani masalahnya gigi 3 nya aja bisa tembus 120 di speedometer terus gigi 6 nya piro nggak berani karena ya wis umurnya wis punya anak jadi yuk masih ingat anak istri cari amannya aja lah jadi kita cukup 1 dan sampai 3 aja giginya kita berani pol 4-5 nya kita seperempat seperempat aja giginya eh gasnya nggak berani kenceng-kenceng sekarang saya sudah di gerbang tol culo madu jadi ini gerbang tol yang kalau kita keluar ke Kartosuro mau ke Jogja mau ke Semarang juga bisa kalau keluar tol ini seperti itu Terima kasih semuanya Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai pengetesannya ini ini seperti ini kita geber-geber di tol terima kasih dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan komen sekarang kita bayar tol dulu kita langsung putar balik apa lewat dalam kota pulang ini Oke siap Bos kita putar karena geber-gebernya sudah sekarang kita mau macet macetan lewat dalam kota Solo kita sudah luar tol sekarang kita mau masuk kota Surakarta terima kasih semuanya balik 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 selamat menikmati